Intro Dengan mendekati Hari Raya Idul Fitri tentunya ada terpusat keramaian-keramaian ya Contoh di pasar yang pasti banyak ibu-ibu berbelanja kesiapan untuk lebaran Belanja pakaian dari bahan makanan semuanya terpusat di sana Kemudian arus mobilisasi masyarakat tentunya seperti di pelabuhan dengan bandara Tapi untuk di Bontang ini terfokus pada keramaian di pusat-pusat keramaian Seperti pasar, kemudian ramayana, kemudian di pelabuhan loktuan Nah tentunya saya berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dirinya Ya walaupun sudah ada petugas keamanan ya dia harus tetap memperdulikan dirinya Bagaimana caranya dia bisa beraktifitas dengan aman Ya tentunya contohnya Satu, untuk tidak menggunakan perhiasan yang mengundang orang untuk berbuat jahat Jadi mungkin perhiasan-perhiasan kalau memang ke pasar atau mau berpergian di terminal atau pelabuhan Ya mungkin disimpen dulu, digunakan saat nanti pas hari raya Idul Fitri Ya pokoknya hindari hal-hal yang dapat memancing orang untuk melakukan suatu tindak bidana Ya bentuknya mungkin copet, ya mungkin pelecehan, ya mungkin pencurian, ya itu yang perlu dihindari Nah nanti berkaitan dengan operasi Ramadhania ini kita di Muara Badak itu ada pos layanan pengamanan di sana Kemudian di Marangkayu juga Nah kemudian kalau di kota di Gerbang Selamat Datang Kemudian di Simpang Ramayana Kemudian dengan di terminal ya Sama di, kalau Lok Tuan itu dengan Lok Tuan juga Ya jadi setidak-tidaknya ya ada beberapa pos Kemudian dengan adanya jumlah polisi di sana setidak-tidaknya mengurangi niat orang untuk berbuat jahat Dan memberi pelayanan kepada masyarakat apabila mengalami gangguan atau mengalami tindak kejahatan atau pidana Untuk personil sendiri dan keratba yang dikerahkan? Ya personil yang kita kerahkan ini sepertiga dari jumlah kekuatan yang ada ya Jadi ya 200an lah jadi ya sudah terbagi di pos-pos Kemudian ada fluk jaganya Ya fluk jaganya per 12 jam mereka gantian Ya saya harap nanti saat perayaan Idol Fitri di Bontang Semuanya berjalan aman, lancar Ya kemudian juga masyarakat merasa tenang Kemudian silaturahminya dengan keluarga Berkumpul dengan keluarga besar Ya dapat ya berjalan sesuai dengan harapan mereka mudik dan Idol Fitri Untuk pos penjagaan itu sendiri dan pelayanan itu sendiri Dan haklah berapa? Nah kegiatan itu dimulai gongnya besok Karena besok ini gelar pasukan operasi Ramadannya Nah jadi besok gelar pasukan itu untuk irupnya Ibu wali kota, ibu wali kota nanti yang akan memimpin operasi gelar Ramadannya Yang dulu ya kita familiar dengan operasi ketupat gitu Nah jadi sekarang diganti dengan nama Ramadannya Selamat menikmati Selamat menikmati